Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Perfect Zombie 2 Shuttle Version Nah, kita ini gue gak tau gue dapet apa Cuma si Penny bilang katanya dia udah bisa ngedeteksi jombos Keberadaannya itu udah ada dimana aja guys Jadi katanya dia ngepick sinyal Jadi katanya dia takut, dia takut apa katanya Dan si jombos pun datang Jadi katanya Oh ini yang waktu itu guys, jombos nyulik Mr. Dave ya guys Jadi Penny Pursuit telah kebuka guys Come back later for a new van Tapi kita gak bisa mainin Penny Pursuitnya Karena kita mainnya ini di offline mode guys Karena kalau misalnya gue mainin online mode, gue gak bisa buka Gameplaynya guys Dan Gue juga gak bisa update Penny Pursuit Zombie nya ya guys ya Kemarin udah coba berkali-kali sampai gue tanya kalian Kalian juga ada beberapa Yang gak bisa ya guys ya Jadi ya begitu lah ya guys ya Jadi untuk sementara kita Kayak biasa guys, kita main story nya aja ya Kita main story nya aja Kita masuk ke Renaissance mode kali ini Dan kayaknya Gue kayak biasa Bakal main sampai level 5 Kalau gak level 6 ya guys ya Setidaknya kita dapat menyelamatkan tanaman baru ini Yaitu Magic Stroom Dan kalau bisa nyampe kita nyametin Puff Stroom ya guys ya Dan gue mau liat Level ini sampai level 15 Cuma ada tanaman yang bagus mungkin ya Di expand mode ini Sampai expand 8 Kita biar kalian liat nantinya Jadi gue bakal Langsung aja mulai gameplay kita ini Di level 1 ya guys ya Kita mulai guys Level 1 ini Kita akan melanjutkan gameplay ini guys Let's go Let's go Uh map nya baru ya guys ya Dan dia Roman Eh Renaissance ya Renaissance Empire guys Ini adalah gabungan dari Dark Ages Sama gue gak tau apa ya guys ya Mungkin gabungan sama Neon Mixtape Tour guys Karena lantai nya juga berbeda-beda ya Bentuk Eh warnanya Entah ini cuma warna atau apa Gue kurang tau Yang pasti kita bakal mulai nyobain tanaman baru kita Wah Ini keren guys Bisa ngepake Satu map ya guys ya Ngedinginin Tapi sayang banget guys Kenapa harus Tiba-tiba ada Iceberg Letus Di level 1 Renaissance mode ini Karena Iceberg Letus yang udah kena boost ini Ini sangat bagus guys Kalau misalnya Kita lawan Level-level yang sulit Atau gak yang rame Di awal-awal game ya Sayang banget sih guys Sungguh sangat disayangkan ya Tapi kalau gitu Gue bakal pake Iceberg Letus lagi Supaya untuk Ngecepetin mereka aja ini Nah gue bakal pake ini ya guys Ya kekuatannya guys Hah Katanya dia bisa tembak Multiple enemy Tapi kok kayak cuma satu doang sih Wah Kita tertipu kah Mungkin saja ya Oke gue bakal dinginin Nice Sudah kita dinginin Kalau gitu gue bakal Oh tembus kah Enggak guys Enggak tembus Hah gimana sih guys Cara nyerang dia Gue bingung juga sendiri jadinya Nice Kita pake ini Tapi Kok ini tembus sih Oh dia ada kesempatan Ada chance Untuk tembusnya ya Jadi gak pasti tembus Cuma dia ada kesempatan Untuk tembus Harusnya Harusnya begitu sih guys Kalau bisa gue Mengertiin ya Oke oke Jadi Gak pasti bener-bener Ini ya guys ya 100% tembus Enggak Enggak Oke ada zombie wizard Di bagian atas Gue bakal dinginin Zombie wizardnya Semoga Kita dengan Dinginin zombie wizardnya Kita dapat menangkan Gameplay ini ya guys ya Kalau gitu gue speed up juga Karena kita ada Iceberg Letus Yang sangat luar biasa ini Yang udah kita boost Dengan sangat hebat Dan kita harus matiin Wizardnya dulu nih guys Yang terpentingnya Karena Oh iya Gue bisa pake sihir gue ya guys ya Wow Udah bisa tembak area Ternyata ya Ya kalau gitu mah Gampang Gue langsung pake ini aja Set kita dinginin Terus langsung kita Hmm Pake gini ya guys ya Kita hancurin mereka Biar beberapa tanaman kita Bisa hidup kembali Oke Sama gue pake Sihir dulu Nice Untuk ngilangin yang bagian depan ini aja Dan zombie knightnya itu Berbeda ya guys ya Dia malah pake topi guys Zombie knightnya ini sebenernya Dia Itu ya guys ya Yang kayak gitu Cuma dia ini pake topi Jadinya guys Wah Berbeda sekali ya Hmm Tapi haknya gue harus tetep pake ini Supaya bisa Tembakin Tembakannya Ngedamagenya sakit Double juga Dan gue bakal dinginin mereka lagi Sama gue pake yang bagian atas ini guys Karena kita duitnya udah mulai banyak Jadi kita bakal pakenya begini Dan renaissance ini Susah ya guys ya Kenapa? Karena ada wizard Dan juga Si zombie king ini guys Dan gue nanti Juga pasti Bakal ngelawan Zombie itu loh guys Apa namanya? Hmm Zombie Dark magician ya Yang sangat ribet itu Nanti kita bakal lawan dia juga Harusnya Dan itu adalah Keribetan kita nanti Necromancy Mantap Oh iya guys Dan Kekuatan kartu ini ya guys ya Dia gak bisa Dia gak bisa diserang Eh gak bisa dibalikin Projectile nya Sama si Zombie jester Gak bisa guys Bagusnya disana ya guys ya Oke Pake lagi di bawah Gue butuh power up Sebenernya guys Kita pake ya guys Seribu guys Kita bakal langsung Serang bagian sini Karena dia bisa nyerang area Gampang banget Untuk ngebantu kita Nge destroy mereka Ini tiga baris Itu ultimate nya itu Sangat bagus Cuma kalo misalnya Untuk penyerangan biasa Kurang ya guys ya Waduh dimakan Oke Kita dinginin Terus gue bakal pake ini aja Sampai dia tumbuh Dan meledak ya guys ya Semoganya sempet Kalo gak sempet Gue bakal pake yang ini guys Yang makan Oke Sempet Yah gak sempet Kesoknya lah Gue makan aja Yah Keburu Abis duluan Oke Gue bakal tahan Begini juga Oh ya Dan gue belum claim Itu ya guys ya Duitnya ya Duit yang per bulan Oke lah Kalo gitu Kita akan pake power up lagi Tekan nomor 2 Untuk pake power up Dan kita akan Lempar mereka semua ya guys ya Sip Kita dinginin Jangan lupa Sampai gue pake power up lagi nih Pas mereka diem ya Sempatan kita guys Oke Sip Kayaknya udah cukup Sampai gue pasang Shield dulu Shieldnya gak terlalu guna sih Disini ya Oke Terus Gue apain nih guys Gue pake ini Damage terus nih Kita damage terus Si gargan tuarnya Kita gigit-gigitin terus Nice Dia dingin lagi Terus gue bakal pake Sekali lagi Nice Nah Di gigit-gigit terus nih guys Sampai dia meningsoi Nanti nih Sip Kombo nya keren banget ya High specletus Sama si ini Untuk lawan gargan tuar guys Sama compor Untuk lawan gargan tuar saja ya Oke Tinggal satu yang di atas ini Tanemannya Gue bakal cangkau belakang Dan gue bakal pake ini Untuk makan dia Keren sih guys Ini jamur yang baru ini Cuma Untuk damage nya itu Melawan zombie yang Buckethead dan Knight Dia mesti ada 2 Sampai 3 guys Satu baris Supaya bisa Melawan mereka ya Karena tembakannya itu Gak pasti tembus juga Dan Kayaknya Ini Gue bakal mainin Sampai level 5 aja sih guys Soalnya ini kita Main sekali udah 9 menit nih Lama banget Hmm Ada zombie Knight Tapi kayaknya Zombie Knight Juga masih kalah Melawan Ini gak sih Melawan Lotus Gak sih guys Kayaknya zombie Knight Masih kalah melawan Lotus Dan gue Bakal Ini planar defense kah Oh gak boleh pake Tanaman ginian Wah kacau Lumayan Sulit Hmm Ini Ini Sama Ini dia Sip Dah Sudah ya guys Harusnya ya Dan Mana tanaman kita Yang Kita dapetin itu guys Jamurnya Kok gak muncul disini Oh ini Gak boleh dipake Oke oke Kalau gitu Kita langsung seter aja Dan Harusnya gue pake Yang makan Itu ya guys ya Makan tanaman ya Grave Buster ya Karena bagus disini Grave Buster sih Karena ini udah malem guys Renaissance nya Malam hari Ayo dong Munculin dong Guys Mataharinya Walaupun kecil Senggaknya gue bisa Taruh ini Untuk jaga-jaga dulu Soalnya ini Kita langsung lawannya Zombie Knight guys Hmm Di atas juga Sama ya Hmm Pake ini Terus disini Juga gue mau pasang dulu Untuk jaga-jaga Terus gue Kayaknya bakal tambah jamur Tapi jamurnya itu Gue taruhnya di depan Sama Kita udah harus Siap-siap Untuk taruh Lotus Lotus Sip Jamur gue taruh Sini lagi Depanan Kita agak Banyakin dulu Sip Pelan-pelan Saja Ini gue taruh sini Nanti yang Jamur yang di depan Gue bakal ganti Oke Lotus Udah ready Untuk shot Yang disini Sip Nah Dia udah munculin Matahari Langsung aja Kita cangkul Dan Kita tinggal Nunggu Duit Nih guys Untuk upgrade Lotus Sip Ini taruh sini Ini taruh sini Pas 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 Yes Kita cabut Soalnya yang itu Pasti bakal Meningsoy Terus gue mau tembak Yang atas Pake lettuce Eh lotus Wah yang ini gak bisa dilawan nih Mesti kita gigit Wah Gak bisa digigit Kayak kita bakal pake ini aja Wah rugisan kita guys Seharusnya kita taruh Lep Ini aja Lotus tadi Oke Yang ini kita juga gak bisa gigit Gue bakal ganti Comper Nice Terus gue bakal taruh ini Sama Udah sih Sisanya bisa kita serang Sama masih ada Lotus Dan gue mau dablin lotus Supaya Kita bisa ngedestroyo musuhnya Dengan mudah ya Untuk yang bucket head Dan juga zombie knight Wah yang ini Mesti pake shield lagi Oke Kita udah double Mulai Kita tinggal nunggu Sun-sunnya keluar Nih ya guys Sun-nya ini Keluarnya 75 guys Kalau misalnya Dia udah gede Upgrade-annya Dan jadi bagus banget Dan gue harus Taruh ini juga Comper juga harus dipake Untuk melawan gini Kemudian ya Yip Sip Sempet gigit Terus bakal gue ganti Nanti shieldnya Baru gue bakal taruh Untuk yang bagian depan Ini kita cangkul Ganti ini Sip Jadi ini Taruh shield Ini taruh comper Sip Oke Mantap Belum Isi cek Zombies Jadi masih aman Keluar please Eh tumbuh Nice Pas sekali Oke 2 Lotus Sudah ready ya guys ya Nanti kita tinggal pake aja Terus yang disini juga Gue mau ganti lotus Nantinya Cuma gue pake ini dulu Wah Dimakan lagi Kesel deh Oke Oke Gue bakal taruh Ginian Sama ini Nice Dua tempat Terus jangan lupa Taruh shieldnya Terus taruh lotus Nah Untuk di Venantnya Gue mesti dapetin Ini nih guys Nih Si dia ini Yang di depan Biar gue bisa langsung Ngedestroy bagian atas Oke Bisa lah Bisa lah Ini sempet tumbuh lah Terus gue Dabblin yang ini Shieldnya Terus kita mulai Speed up Karena sudah bisa Memenangkan ini Gue udah liat Ini apa Wangi-wangi Dan bau-bau Kemenangannya Terus gue bakal Utip Sigh Kelar ya guys ya Level 2 Kali ini guys Jadi kita bakal Langsung masuk aja Ke level 3 Dan semoga aja Udah gak malem lagi Itu aja guys Semoga gak malem lagi Biar gak Gampang dan enak ya Oke Kita tunggu Sebentar Karena dia lagi Loading Dan sudah selesai Dan ada Conveyor belt guys Apa itu Conveyor belt Yang gergantuar ya guys Ya kemungkinan ya Dan ini adalah Minigames Gue penasaran Ini gue harus Pake dimana Karena Oh zombie pertama Keluar dari atas Oke sip Kita makan yang atas Terus kita langsung Taruh Pertahanannya di atas Sip Direpar kartu Yang sangat besar Terus gue bakal Taruh ini Di tengah Karena dia bisa Nebak ke segala arah Jadi kita taruhnya Disini aja Nah terus gue bakal Pake yang ini Sama Satu lagi nih Disini aja Sip Terus gue tambah Di bawah Sama nanti Shieldnya Nanti gue mau Taruh tempat lain Nah tapi Ini kita bakal Makan dulu Bagian sini Biar mudah Untuk lawan musuhnya Mereka masih Di atas ya Cukup sulit juga Oke gue bakal Speed up Yang penting Satu baris Harus ada Si kartu Guys Masalahnya Disana Oke gue bakal Pake dia deh Disini Misalnya Lawan bucket head Yang di nomor Barisan nomor 2 Itu sulit Nekromansi ya Makan Ampe habis Aduh Kacau Mulai guys Muncul guys Mulai guys Oke Gue bakal Tahan dia dulu Sebaris Oke Dan gue bakal Pake ultimate Mungkin disini Nice Oh dia mantu-mantu Oke Aduh ini gue gak bisa lawan nih guys Gue mesti lempar dia dulu nih Ke belakang ya Sama ini Nah gargantuar kita lempar ke belakang Terus gue bakal taro ini Supaya bisa ngalahin gargantuar Ininya kita taro Sama gue mau taro Si kartu lagi Tapi mungkin di tempat lain Disini aja Nah sama ini Sisanya gue makan Keluar please Muncul Nice Ya keburu ancur Wah oh Gawat Gawat sekali Oke langsung aja kita kelarin Gargantuarnya Gak bisa Kurang guys Kekuatannya guys Wah Ilang deh Satu ini kita guys Temen kita ya Oke pertahanannya Tapi udah gini Udah gini Oke gue tahan ini aja Ini nanti ya guys ya Kita bakal pake buat zombie yang buat kuat Nice Defendannya udah double-double-double semua Aduh zombie imnya ngehalangin gue Untuk makan Thompson ya guys Oke lah Oke lah Gapapa guys Masih bisa Soalnya kita punya Homing chisel Ada banyak ya guys Udah bisa ngebantu Untuk ngedestroyin Zombie Con 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 Top head Lebih mudah Tapi ini belum Hitch of zombies Gimana ini Gue bakal langsung pake Nice Bakal langsung pake dia lagi Aduh meledak lagi cuma Oh ya sempet mati Nice Boleh Boleh Ya guys Karena kita Udah Hancurin Thompsonnya duluan Tadi Siap Pertahanannya udah mantep Kita tinggal selesain aja nih guys Udah double-double-double semua Ini yang bagian tengah Langsung kita hancurin Karena dia ada nekromansi Wah Terlambat guys Nekromansinya selesai duluan Eh Yah Waduh Thompsonnya balik lagi guys Dimakan Grave Blaster kita Oke Gue bakal double-double ini Sama Gue bakal Taruh Dia disini Nah ini Udah di depan Shirt ya guys Udah tumpah-tumpah Guys Oke Final wave Keluar ya guys ya Ini bakal keluar Sejombos nih Eh Si Gargentuar nih Harusnya ya Atau gak Enggak guys Easy nih mah Nah itu guys Tembakannya ya Kayak mantep Say Dapatkan duit Dan duit kita sekarat guys Semakin susah ya Ternyata ya Bener ya guys ya Kalo gitu Gue bakal langsung Exit to map aja Gue mau ngambil coinnya dulu Dan juga gue mau Ngambil Zen Garden Karena Zen Garden kita Masih kosong Gue harus buka dulu Zen Garden ya Mari kita buka Buka-buka-buka Uh Garisnya panjang banget guys Ke sebelah kanan ya Sip Eh Kita buka Kita ambil coinnya One time a day Karena kemarin gue lupa ambil Dia tulisannya 5 ribu guys Cuma sebenernya kita dapetnya itu 10 ribu Gitu Jadi ini cuma tulisannya doang ya guys Yang 5 ribu Kita langsung masuk aja Ke bagian Zen Garden ya Buka Ayo Sip Nice Lotus yang udah di upgrade Shield sama Landmine kita ya Dan ini malah Merrygold guys Ah Males banget guys Kalo Merrygold doang Kita duitnya lumayan mudah guys Untuk nyarinya disini Tinggal login sehari sekali aja Terus kita claim Sehari sekali Di bagian shop Yang tadi barusan gue claim ya guys ya Jadi gue gak terlalu Wah banget guys Kalo misalnya Zen Garden Dapetnya Merrygold Kalo gak di dalam gameplay Dapetnya cuma Coin-coin kecil doang Kalo diamond Lumayan lah Seribu soalnya Eh gak Diamond-diamond ya guys ya Hmm Bener juga Oke Mini games lagi Oh Kok ada pipot Yang di atas juga Langsung mati Hoki banget ya guys ya Kita punya upgrade-an Pipot disini Tapi ini gue harus Hancur yang tengah nih Hmm Hmm Wah 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 Emang rada susah ya guys ya Lawannya kalo misalnya yang itu Oke Kita langsung pasang shield aja Disini Sama injekannya Injekan Injekan Sip Injekannya satu lagi Oke Gue bakal langsung pake ini aja Untuk lawan yang bawah dulu Karena bawah gak ada pertahanan Nice Nice Sip Eh harusnya shield itu gue taruh di atas Wah sayang sekali Oke tapi it's oke lah It's oke lah guys ya It's oke Hmm Masih bisa ke damage Ini juga Kita Dinginin aja dulu Pause Dan gue butuh power up ya guys Di bagian bawah sona ya Hmm Dan gue butuh tanaman lain nih Kalo gini doang Mati kita guys Oke gue bakal ulti Sip Mati akhirnya Oke Untuk pertahanan yang di atas Gue juga bakal pake lagi Begini Nice Yang bawah juga Perasaan gue gak ada Power upnya Pipot deh guys Di Zen Garden Tapi kok ada ya guys ya Atau mungkin karena Disininya ya Atau disininya yang ada ya Hmm Peran juga Sangat-sangat membantu kita Oke Nice Terus kita pasang shit lagi Di bagian bawah deh Bawah susah tuh Oke kita split up aja Karena mereka belum ada yang Mengganggu kita ya guys Gue mau liat nih guys Gue harus taro dimana nih Power upnya ya Kemungkinan di bawah sih Atau mungkin di atas Di atas deh Kayak di atas gue bakal pake Terus di bawah gue juga bakal pake Sip Oke yang S Mau gue taro disana Hmm Oke Taro disini Iceberg lettuce Kita cangkul Gak apa-apa Gue masih nunggu Split up aja Dan kita mendapatkan Tanaman bagus lagi Nah nanti di bagian depan sini Pas dia mau injek Bagian depan Nah Itu triknya ya guys ya Kita bisa taro Iceberg lettuce disana Sip Shot juga udah ready Ini nanti bakal mati Bucket head Dia mati otomatis Jadi aman Kita punya tanaman-tanaman yang bagus juga disini Tapi tetep gue bakal ulti yang di atas ya Sekarang rame itu yang di atas ya Nice Oke Sama Nah hasilnya Oke Shield udah aman semua ya Udah clear Jadi kita tinggal pake power up Power up-power up-nya aja ini Kita dalam mode speed up By the way Masih mudah Dan juga Gue taro disini kali ya guys ya Ya gue taro disini Double Tembakannya Untuk nyerang zombie-nya Terus juga Gue mau dinginin lagi guys disini Jadi kita gak perlu pake power up ya guys ya Karena ini belum Hit wave of zombies guys Jangan lupa guys Berbahaya Sip Nice Kena damage ya Terus terusan disana Oke Ini juga Sip Oke Aman Kalau gitu gue bakal pake power up-nya Disini Bakal pake-pake Pake disini Pake disini Pake disini Terus pake disini Terus gue mau pake bagian sini lagi Sekali ya Nice Terus gue mau pake disini Terus gue mau pake ini Terus gue mau pake ini Sip Keluar ya guys ya Nah itu 4 Telah selesai guys Selesai nih Mantep-mantep Oke Kita langsung masuk ke level 5 Biar gak terlalu lama-lama juga Dan Kita bakal tekan next level-nya ya guys ya Oke Kita tekan ini Sip Terus Wah Yang ini Mesti pake ini guys Grave buzzer Cuma kita belum kebuka Grave buzzernya Ini pagi hari Jadi kita bisa pake santor Biasa aja Ini apa First strike Plain food effect Bagus sih First strike nya doang Yang bagus guys Ya kan Atau lotus aja ya Lotus kuat guys disini Untuk lawan gergantuarnya ya Perfect banget Karena dia ada kekuatan Dari ininya Dari Zen Garned Oke Kita pake ini lagi Sama mungkin Udah ya guys ya Segitu ya Tapi kita butuh ini juga Butuh plan food effect nya Dari dia Mana ya Atau mungkin Shield nya gak usah Kita ganti ini guys Oke sip Pasti menang Jadi di bagian belakang itu Kita gak boleh pake apa-apa ya guys ya Kita coba bisa taro depan disini Sun nya Terus kita speed up Terus langsung Maka langsung kita ambil Mataharinya guys Atau mungkin kita taro ini dulu Sip Untuk taro tanaman baru Nice Jadi pertahanan kita Cuma pake si Oh Kalo misalnya si Land mine kita ini Ranjau kita ini Kita kasih plant food Eh kita kasih buff Dari Zen Garned guys Dia kan kebus nih Pas kita taro ada efek plant food nya Kalo misalnya kita Apa namanya Cloning dia Pake si imitator Dia bakal langsung Imitator nya ada Power up nya juga nih guys Nih liat ya Wuh Keren Keren sih Keren sih Mantep sih Oke gue bakal taro disini juga Sip Yang ini Tunggu ya Terus gue bakal taro ini disini Tambahan bunga Nah Bisa Defense aja guys Kita kayaknya Cuma pake ini doang ya guys ya Tanamannya ya Nice Di tempat itu Wah pertahanan kita Kuat banget sih guys Ini kalo misalnya begini Nice Udah ini mah Easy guys Kalo misalnya begini Ranjau dimana-mana ya guys ya Dengan harga segini Kita bisa ngedestroy Musuh dengan yang Darahnya gede-gede Hmm Tapi mulai muncul nih guys Kekhawatiran kita Muncul mereka Bedak Sip Bedak Sip Bedak lagi guys Nah langsung Wah ini yang di belakang gue Gak tau nih guys Gimana cara ngelain ya Nice Kita taro dinginin Terus gue mau taro Ini juga Terus gue mau Kelarin Nice Nomor 2 Kita pakein toratnya dia Eh ya Mati deh Sip Meledak Kita dinginin Kita gigit Terus pake ini lagi Nice Meledak lagi Cuma gak mati ya guys ya Oke kita bakal pake power up lagi Sip Meningsoy Wah ini lumayan sulit juga ya guys ya Kalo bisa begini Sip Kedakin lagi Terus gargantuar kita dinginin dulu Sementara Sini gue bakal pake ini Oh 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 Oke sip Hmm Bagian tengah deh Gue bakal pake ini Terus mereka empat ujung Walaupun mereka gak meningso ya guys ya Terus gue mau pake ini Nah gargantuar kita dinginin dulu Terus sini kita pake ini Sip Nice gargantuar meninggoy sama babynya juga Sekaligus Terus Terus pake power up guys Untuk mati nih yang di bagian atas Kita butuh sunnya guys Kalo mau menghasilkan segala sesuatu disini ya Oke Oke Udah mulai aman Terkendali Nice Mudak-mudak lagi Kita sebar-sebarin lagi Ranjaunya Karena gargantuar rame ini datengnya Jangan lupa Iceberg Latus juga kita spam ya guys ya Nice Kita taruh juga Sip Mudah Dia ini tebal ya guys ya Ini kayaknya versi nightnya dari Gargantuar biasa guys Versi nightnya ya guys ya Karena dia kuat banget Sip Spudow Setelah aktif Atas kita dorong Sampai ujung Kita damage Terus kita bakal pake ini aja Sip Nice Mati Oke Sip Tinggal mereka Berdua di atas Gargantuar ya Oke Tinggal sendiri sekarang ya Sip Ledak Hmm Mentep Kalo gitu kita pake ini Sip Meninggal ya guys ya Jadi Selesai sampai disini guys ya Di yang kelima Ini guys Jadi kira-kira Untuk sementara Gitu aja gameplay kita Bermain Penfield Zombie 2 Shuttle version ini Tapi sebelum gua selesain semuanya Gua mau masuk Zen Garden lagi guys Ternyata Zen Garden disini Sangat-sangat opi Walaupun Ya Tadi tetep susah sih guys Kita harus pake power up ya guys ya Tapi setengahnya membantu kita ya Di gameplay kita kali ini Uh Abis banyak gua ternyata guys Semoga aja yang bagus-bagus Nice Bagus-bagus nih guys Kecuali Merry Gold lagi nih Dan ini gua udah gak pake Sebenernya ya guys ya Lilypad guys Cuman entah kenapa Dia muncul lagi Tapi gitu ya sih guys Untuk sementara Gameplay kita kali ini Di World Renaissance Mode ini ya Eh Di Renaissance World ini ya guys ya Melawan zombie-zombie itu Dan kita Melawan zombie-zombie Knight Gargantuar Yang gede-gede itu guys Yang tebel banget Dia gak bisa diledakin Dua kali doang Pake landmine Tapi Mesti tiga kali guys Atau empat kali guys Tadi ya Kalo gua gak salah Liat ya guys ya Oke jadi kira-kira gitu ya sih guys Untuk game play kita kali ini Makasih buat kalian semua yang udah Nonton video gua kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video guys See you guys and Bye-bye Sub indo by broth3rmax